Intro Nama saya Ammar Atus Woliha Dari Prodi Pendidikan Kimia Uwi Syarif Hidayatullah Jakarta Kali ini kita akan membahas mengenai Protein pada makanan dan minuman Perspektif Al-Quran Oke mari kita simak Apa itu protein? Protein adalah senyawa yang tersusun Dari asam amino tunggal Yang digambungkan oleh ikatan peptide Nah protein ini memiliki fungsi Sebagai unsur pembentuk sel Sebagai katalisator, transport Sebagai hormon dan jet lift Senyawa asam amino ini terdiri atas Unsur karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen Serta sulfon Terdapat 20-21 macam asam amino di alam Yang dapat dibentuk menjadi protein Dengan jenis yang tidak terbatas loh teman-teman Tetapi hanya sekitar 2000 jenis protein Yang terdapat di alam Dari 20-21 macam asam amino Yang menyusun protein Sampai ribuan dari jenis protein Hal ini menunjukkan adanya kekuasaan Dan kebesaran Maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengatur itu semua Dalam Quran surah Al-Fusilat Ayat 53 Al-Fusilat Sampai ribuan dari jenis Artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka Tanda-tanda kebesaran kami Di segenap menjuru dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar Tidaklah cukup bagi kamu Bahwa sesungguhnya Tuhanmu Menjadi saksi atas segala sesuatu Masya Allah Maha besar Allah Yang menciptakan Kekuasaan dan kebesarannya Mengenai protein ini Protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita Itu ada 15% dari jumlah kalori per hari Nah teman-teman Protein itu ada dua macam Asam aminonya Pertama ada asam amino esensial Dan asam amino non-esensial Nah asam amino esensial ini Tidak bisa disintesis oleh tubuh Maka dari itu kita harus memperoleh Memenuhinya asam amino esensial ini Dengan mengonsumsi makanan bergizi Di dalam Al-Quran dan hadis Sudah dianjurkan untuk kita Memakan makanan halal Yang baik dan sehat Nah makanan yang halal ini yaitu dengan Terpenuhi oleh syariat Islam Dan makanan yang Toiba atau baik itu adalah Makanan yang layak dimakan Makanan yang bergizi Sehat dan juga dapat bermanfaat bagi tubuh kita Sudah ada di dalam Al-Quran Yaitu pada surah Al-Baqoro Ayat 168 Ayat 168 Yang menjelaskan mengenai Memakan makanan halal dan yang baik Dalam surah Al-Baqoro Allah berhikmah yang artinya Wahai manusia Makanlah dari makanan yang halal dan baik Yang terdapat di bumi Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Sungguh setan itu musuhnya Tak bagi Teman-teman yuk kita simak Makanan dan minuman yang bergizi Di dalam Al-Quran Yang pertama adalah Daging Daging itu adalah sumber protein hewani Yang memiliki Nilai gizi yang tinggi Karena mengandung asam amino lengkap Dan seimbang loh Daging mengandung 75% air Dan protein sekitar 16-22% Kemudian mengandung non-protein yang larut 3,5% Dan juga lemak sekitar 2,5% Teman-teman Daging yang termasuk disini tuh Bukan cuma Daging sapi aja loh Yang berprotein tinggi Nah daging disini termasuk Daging ayam Daging ikan Maupun Daging kambing Di dalam Al-Quran Terdapat Mengenai hewan ternak Yaitu yang diciptakan Untuk memberi manfaat Pada manusia Dalam Quran Surah An-Nahl Ayat 5 Yang kedua Adalah susu Susu ini Sebagai bagian dari Hewan sapi Yang tinggi akan protein Susu bermanfaat Bagi tubuh Untuk meningkatkan imun Menjaga kesehatan jantung Menunjang pertumbuhan Nah Di dalam kandungan Protein pada susu itu Sebesar 7,8 gram Nah Selain memiliki kandungan protein Susu memiliki kandungan Kasein yang bermanfaat Sebagai penyuplai Asam amino Karbohidrat Kalium Dan fosfor Di dalam Surah An-Nahl Ayat 66 Disana menunjukkan Kemuksizatan Al-Quran Terkait Pembentukan Susu Di perut sapi Yaitu Di antara Kotoran Dan darah Nah Pada tempat terjadi Aktifitas penyaringan Dan pemurnian Untuk memproduksi Susu Sesungguhnya Kotoran hewan Terletak Dalam usus Sedangkan darah Terdapat Di dalam Semua organ Tubuh hewan Nah Namun Kotoran itu Tidak tercampur Dengan air susu Sedangkan darah Tidak melampaui Pembuluh darah Sehingga Tidak bercampur Dengan susu tersebut Masya Allah Musizat Allah Yang Maha Besar Yang ketiga Adalah Ikan Nah Ikan ini Memiliki Protein Yang sangat Tinggi Selain memiliki Protein Kandungan yang terdapat Dalam ikan itu Ada Seperti Lemak Vitamin A Vitamin D Vitamin B6 Vitamin B12 Zat besi Iodium Selenium Zing Dan flor Yang keempat Ada Belalang Teman-teman Mungkin Kalian pikir Belalang ini Adalah Hewan Yang Menjijikan Tetapi Belalang ini Halal Untuk dimakan Nah Kandungan nutrisi Yang ada Pada Belalang ini Sangat tinggi Protein Memiliki Sebanyak 654,2 Gram per kilo Memiliki Lemak 83 Gram per kilo Dan Kelitin Sebanyak 87,3 Gram per kilo Kandungan asam Amino Belalang Terutama Jenis asam Aminolisit Mithionin Dan Sistin Apabila Dibandingkan Dengan Jenis Serangga Lainnya Belalang Memiliki Kandungan asam Amino Yang paling Lengkap Loh Teman-teman Allah Telah Menjadikan Ikan Dan Belalang Sebagai Makanan Yang Halal Untuk Dikonsumsi Keisimewaan Dari Kedua Hewan Tersebut Adalah Ikan Dan Belalang Adalah Hewan Yang Halal Dimakan Tanpa Disemli Terdau Hal Tersebut Menegaskan Bawa memang Ikan Dan Belalang Makanan Yang Baik Untuk Dimakan Hadis Riwayat Ibnu Maja Berkata Kami Dihalalkan Dua Bangkai Dan Darah Adapun Dua Bangkai Tersebut Adalah Ikan Dan Belalang Sedangkan Dua Darah Tersebut Adalah Hati Dan Lim Alhamdulillah Yad Amin Saya Sudah Menjelaskan Mengenai Materi Terhadap Protein Makanan Peminukan Yang Ada Dalam Al-Quran Masya Allah Banyak Bangkai Mengenai Protein Yang Ada Dalam Al-Quran Seperti Susu Ada Daging Ada Lelang Lelang Dan Ikan Dan Semuanya Sudah Ada Di Dalam Al-Quran Dan Di Hadis Yang Allah Berikan Alhamdulillah Pada Kesempatan Saya Akhir Materi Dan Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Abone Al-Quran